Intro Selamat pagi, Shalom Kita sungguh merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita Dan puji syukur saat ini kita kembali bertemu dalam Renungan Harian Toraya Kamis 7 Maret 2024 Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan Kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur, berterima kasih atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami sampai saat ini Puji syukur ya Tuhan, kami diperkenankan kembali untuk membaca firman Tuhan Kiranya Engkau memberikan kami hikmat yang baik agar kami boleh memahami firmanmu Dan kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kita akan membaca kitab kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17 Firman Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi Dan busur itu tampak di awan Maka aku akan mengingat perjanjian ku yang telah ada antara aku dan kamu Serta segala makhluk yang hidup Segala yang bernyawa Sehingga segenap air Tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup Jika busur itu ada di awan Maka aku akan melihatnya Sehingga aku mengingat perjanjian ku yang kekal antara Allah Dan segala makhluk yang hidup Segala makhluk yang ada di bumi Berfirmanlah Allah kepada Nuh Inilah tanda perjanjian yang ku adakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi Amin Mengingat janji Allah Adalah judul runungan kita pagi ini Segilas perjanjian Allah dengan Nuh terlihat seperti perjanjian biasa Namun Perjanjian tersebut unik Dan berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain dalam Alkitab Biasanya Tuhan mengadakan perjanjian dengan orang tertentu Atau suatu bangsa Namun kali ini Ia melibatkan bumi dan seluruh makhluk di dalamnya Tidak hanya itu Karakteristik perjanjian ini hanya bisa ditemui dalam perjanjian Allah dengan Nuh Perjanjian itu memiliki tiga karakteristik Pertama Perjanjian itu terjadi secara sepihak Allah mengadakan perjanjian tersebut tanpa meminta kesepakatan dari ciptaannya Kedua Perjanjian ini berlaku tanpa syarat Pada umumnya Dalam perjanjian yang dilakukan oleh Allah Manusia dituntut melakukan sesuatu untuk Allah Akan tetapi Allah mengadakannya tanpa ada kewajiban bagi ciptaannya Dan yang ketiga Perjanjian ini berlaku permanen Sebuah perjanjian bisa terancam batal apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan perjanjian tersebut Hal yang berbeda Yaitu pelangi Semua karakteristik khusus tersebut menegaskan bahwa pentingnya Allah dengan Nuh Pelangi sebagai tanda perjanjian juga menjadi pengingat visual terhadap kebaikan dan kasih Allah atas seluruh ciptaannya Keunikan perjanjian ini membawa kita untuk terus mengingat pemeliharaan Allah yang selalu dinyatakan bagi segala makhluk Janji dan peringatan ini pun terus kita hidupi dengan tetap setia beriman dalam penuhnya tantangan zaman Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa membaca firmanmu pagi ini Firman Tuhan yang mengajar kami agar terus menghidupi janji Tuhan dengan setia dan beriman meskipun di tengah penuhnya tantangan zaman saat ini Ya Tuhan kami mendoakan orang-orang yang sakit Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan mereka Juga para lansia Kiranya Tuhan berkati Agar mereka senantiasa bersuka cita menjalani masa tua mereka Anak-anak kami yang sedang bertumbuh Kiranya mereka bertumbuh dengan baik Dan juga anak-anak kami yang saat ini dalam masa pendidikan Tuhan sertai agar mereka bisa menjalani pendidikan dengan baik Tuhan Sertailah kami dalam aktivitas kami masing-masing hari ini Biarlah apa yang kami kerjakan Boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendakmu Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!